1.200 lembar uang palsu, sebanyak 3 ton ganja, dan 3 pucuk senjata api kami siang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang. Selain itu, ada juga ribuan obat-obatan terlarang yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dipotong dengan menggunakan gerinda. Barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana umum yang dilakukan oleh para terdakwa dari 64 kasus kejahatan dari periode Januari hingga Desember 2019. Tidak hanya itu, barang bukti lain berupa ratusan buah powerbank yang merupakan barang selundupan juga ikut dimusnahkan. Dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Jadi, barang bukti tersebut telah kita musnahkan pada hari ini dihadiri oleh para musbidah di Kabupaten Karawang. Barang bukti yang kita musnahkan adalah berupa barang bukti uang palsu terdiri dari 1.202 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan dan 40 lembar uang palsu pecahan 50 ribuan. Semuanya adalah merupakan dari tindak pidana umum yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah ikut. Bu, itu bebek dari kapan? Selama tahun 2019. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karawang, selain dilakukan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, juga dihadiri sejumlah musbidah Kabupaten Karawang. Maimunah, Badar TV, Karawang.